Hai kawan-kawan, kakak Safa'ah akan membacakan cerita dengan judul Meli Mimisan Waktu Upacara. Pengarang cerita ini adalah Nelvi Safrina dan diterbitkan oleh pelangi Indonesia. Oh iya, kawan-kawan bisa mengikuti cerita ini di aplikasi Let's Read di Asia Foundation. Nah, ayo kita mulai. Hari Senin pagi mentari bersinar teri, tapi Lana dan teman-temannya di SD Tunas Bangsa tetap bersemangat mengikuti upacara bendera. Semua berbaris tertib dan rapi. Guru-guru dan kepala sekolah juga sudah berdiri di tempat mereka masing-masing. Kebetulan, kelas Lana memang menjadi petugas upacara pagi ini. Putra menjadi protokol, sementara Lana menjadi dirijen upacara. Dirijen upacara adalah siswa yang memimpin paduan suara saat upacara. Upacara dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Suara lantang putra memberi aba-aba. Lana dan teman-teman langsung memasang sikap tegak. Mereka menunggu kedatangan inspektur upacara. Suasana hening sejenak. Selanjutnya upacara berlangsung kitmat. Aduh, lama banget sih. Kepalaku pusing nih. Keluh Meli, salah satu teman Lana. Dia berdiri tepat di belakang Lana. Sepertinya sinar terik mentari pagi membuat Meli tidak nyaman. Tambahan pula, semalam Meli tidak enak badan. Tapi karena hari ini ada ulangan, Meli memaksa untuk tetap sekolah. Lana melirik Meli. Sabar ya Mel, sebentar lagi upacara selesai. Katanya berusaha menenangkan. Sebenarnya Lana agak khawatir melihat Meli. Wajah Meli pucat sekali. Keringatnya juga bercucuran. Meli tidak menjawab. Tiba-tiba dia merasakan ada cairan keluar dari hidungnya. Cairan itu menetes ke seragamnya. Meli terkejut. Cairan yang keluar dari hidungnya ternyata berwarna merah. Wah, hidungku berdarah. Teriak Meli ketakutan. Lana terkejut. Teman-teman panik melihat darah segar keluar dari hidung Meli. Ada apa? Tanya ibu guru. Meli, mimisan bu. Jawab Lana. Sejenak kemudian, Lana ingat pertolongan pertama yang harus dilakukan. Tutup hidungmu. Tutup hidungmu Meli, ujarnya. Ayo, antar Meli ke UKS. Kata ibu guru, Lana, Kesa, dan Bima segera mengantar Meli ke ruangan UKS Lana meminta Meli duduk dengan posisi kepala agak maju Kalau sedang mimisan, kita tidak boleh tiduran Nanti darahnya tertelan dan masuk ke paru-paru Selain itu, posisi duduk begini juga membuat aliran darah jadi lebih lambat Jelas Lana ketika Meli ingin tiduran Kamu bernafas melalui mulut dulu ya Kata Lana sambil memperhatikan hidung Meli Wah, darahnya belum berhenti Sepertinya aku harus ambil es Untuk apa, Lana? Tanya Kesa bingung Dia dan Bima berpandangan Kesa, tolong ambilkan waslap di laci itu Kata Lana lagi Lana membungkus es dengan waslap Dia mengompres hidung Meli Meli masih duduk dengan posisi agak membungkus Es mampu mengecilkan pembuluh darah Sehingga pendarahan cepat berhenti Jelas Lana Sahut Kesa dan Bima serempak Sebenarnya ada cara lain untuk menghentikan mimisan Yakni dengan menggunakan daun sirih Setelah dicuci bersih, daun sirih digulung Dan dimasukkan ke hidung yang pendarahan Daun sirih dikenal ampuh mengobati mimisan Karena mengandung zat astrigen Jelas Lana Apa itu zat astrigen? Potong Bima Zat astrigen adalah zat yang bisa menciutkan luka Pendarahan pun akan berhenti Jawab Lana Meli ini ibu buatkan teh manis untukmu Ayo diminum Ibu guru memberikan segelas teh manis hangat kepada Meli Terima kasih ibu Kata Meli Syukurlah beberapa menit kemudian Hidung Meli sudah tidak mengeluarkan darah lagi Setelah merasa lebih baik Meli ingin berdiri Tapi Lana mencegahnya Kamu duduk saja Mel Hidungmu masih harus dikompres Sampai darahnya benar-benar tidak keluar lagi Ujar Lana Ya berarti aku tidak bisa ikut belajar Ujar dong Ucap Meli cemas Nanti juga tidak ada ulangan Hanya pelajaran pertama kok Nanti aku cadat pelajarannya untuk kamu ya Janji Lana Meli tersenyum dan menganggu Terima kasih ya Lana Tersenyum dan menganggap